Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertemu kembali di media salik Medianya para salik Ayuhas salik labai Sahabat salik yang dirahmati Allah Pada video kali ini saya akan mengulas tentang Waliullah dari Madura Yang sangat terkenal Memiliki banyak murid-muridnya Menjadi guru-guru ternama di Nusantara Beliau adalah bernama Sheikh Holil Bangkalan Sheikh Holil Bangkalan Sangat terkenal dengan karomah-karomahnya Dan pada kesempatan kali ini Kami akan menceritakan Beberapa pengalaman murid Sheikh Holil Tentang karomah Sheikh Holil Berikut pengalaman dari beberapa murid Sheikh Holil Tentang karomah Sheikh Holil Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alaih Selamat menyaksikan Kiai As'ad Kiai As'ad asem bagus situ bondo Uang berkah Ketika Kiai As'ad masih menjadi santri Sheikh Holil Ia pernah disuruh mengantarkan tongkat Ke Kiai As'im Ash'ari di Jombang Di lain hari Ia disuruh mengantarkan tasbih Kepada Kiai As'im juga Sheikh Holil hanya memberikan bekal Beberapa uang logam Ketika Kiai As'ad Naik bus atau kereta Bolak-balik konektor tidak menagih Tiket kepadanya Demikian pula ketika akan menyeberangi Selat Madura Seseorang tiba-tiba mengajaknya Naik ke kapal bersamanya Secara cuma-cuma Setelah turun dari kapal Beliau kembali ditawari Naik kendaraan ke Jombang Beliau menerima tawaran ini Dengan rasa syukur Kiai As'ad yakin Hal ini karena doa dan barokah Dari sang guru Melalui uang logam Yang diberikan Sheikh Holil Kiai As'im Az'ari Kiai As'im Az'ari Tebuireng Jombang Disuruh manjat Angon Dan masuk sepiteng Ketika awal nyantri Has'im Az'ari muda Disuruh naik ke atas pohon bambu Sementara Sheikh Holil Terus mengawasi dari bawah Sembari memberi isyarat Agar terus naik Sampai ke pucuk pohon bambu tersebut Kiai As'im Az'ari Dengan ta'adim Terus naik sesuai perintah gurunya Begitu sampai di pucuk Sheikh Holil mengisyaratkan Agar Kiai As'im langsung loncat ke bawah Tanpa pikir panjang Kiai As'im langsung meloncat Dan selamat Ternyata Hal tersebut hanya ujian Kepatuhan seorang santri kepada Kiai-nya Sebagai murid Kiai As'im tidak pernah mengeluh Ketika disuruh apapun oleh gurunya Termasuk ketika disuruh Menggembalakan kambing dan sapi Mencari rumput Dan membersihkan kandang Ia menerima titah gurunya itu Sebagai khidmat kepada guru Selain itu Saat Sheikh Holil kehilangan cincin Pemberian istrinya Yang jatuh di kamar mandi Kiai As'im memohon izin untuk mencarinya Setelah diizinkan Sejurus kemudian beliau masuk ke sepiteng Dan mengeluarkan isinya Setelah dikuras seluruhnya Dan badan Kiai As'im penuh dengan kotoran Akhirnya cincin milik gurunya Berhasil ditemukan Betapa senang sang guru Melihat muridnya Telah berhasil mencarikan cincinnya Hingga terucap doa Aku ridho padamu Wahai As'im Kudoakan engkau Pengabdianmu Dan ketulusanmu Derajatmu ditinggikan Engkau akan menjadi orang besar Tokoh panutan Dan semua orang cinta padamu Kiai Maksum Lasem Kiai Maksum dikurung Disuruh ngajar dan didoakan Dalam buku Manakib Mbah Maksum Lasem Diceritakan Bahwa suatu hari Sekolil Bangkalan Meminta santrinya Untuk membuat kurungan ayam jago Sebab akan datang jagoan dari tanah Jawa ke Bangkalan Keesokan harinya Datang seorang pemuda bernama Muhammadun Nama Mbah Maksum waktu muda Yang berusia 20 tahun dari tanah Jawa Oleh karena Sekolil Pemuda itu diminta masuk ke dalam kurungan ayam jago Dengan penutak jim Pemuda itu pun masuk dan duduk berjongkok ke dalam kurungan ayam jago Sekolil kemudian berkata kepada santri-santrinya Inilah yang kumaksudkan sebagai ayam jago dari tanah Jawa Yang kelak akan menjadi jagoan di tanah Jawa Pada awal nyantri Mbah Lasem malah disuruh mengajarkan Alfia Kepada santri-santri Sekolil Di dalam kamar yang tidak ada penerangannya Mbah Maksum hanya nyantri selama 3 bulan Ketika hendak pulang Mbah Kolil memanggilnya seraya mendoakannya dengan doa sabu jagad Saat Mbah Maksum melangkah pergi beberapa meter Ia dipanggil kembali oleh Sekolil Lalu didoakan dengan doa yang sama Hal ini terjadi berulang hingga 17 kali Kiai Wahab Hasbullah Kiai Wahab Hasbullah tambak beras jombang Dianggap macan Pada suatu hari di bulan Syawal Sekolil memanggil semua santri Dan memerintahkan agar penjagaan pondok diperketat Karena tidak lama lagi akan ada macan masuk ke pondok Sejak itu setiap hari semua santri melakukan penjagaan yang ketat Di pondok pesantren Hal ini dilakukan karena di dekat pondok pesantren ada hutan rimba Sehingga dikhawatirkan jika ada macan muncul dari hutan tersebut Setelah beberapa hari ternyata macan yang ditunggu-tunggu tidak juga muncul Pada minggu ketiga Sekolil memerintahkan para santri Untuk berjaga ketika ada pemuda kurus Tidak terlalu tinggi dan membawa tas koper seng masuk ke komplek pondok pesantren Begitu sampai di depan rumah Sekolil Pemuda itu mengucapkan salam Mendengar salam pemuda tersebut Sekolil justru malah berteriak memanggil para santrinya Hai santri-santri Macan, macan Ayo kepung Jangan sampai masuk ke pondok Mendengar teriakan Sekolil Serentak para santri berhamburan Membawa apa saja yang bisa dibawa Untuk mengusir pemuda tersebut Para santri yang sudah membawa pedang, celurit, tongkat, mengerubuti macan Yang tidak lain adalah pemuda itu Muka pemuda itu menjadi pucat pasih, ketakutan Akhirnya pemuda tersebut lari meninggalkan komplek pondok Karena tingginya semangat untuk nyantri ke pondok Yang diasuh oleh Sekolil Kesokan harinya pemuda itu mencoba memasuki pesantren lagi Meskipun begitu, dirinya tetap memperoleh perlakuan yang sama Seperti sebelumnya Karena rasa takut dan kelelahan Akhirnya pemuda tersebut tidur di bawah kentongan yang ada di musola pesantren Ketika tengah malam, dirinya dibangunkan dan dimarah-marahi oleh Sekolil Meski demikian, setelah itu dirinya diajak oleh Sekolil ke rumahnya Dan dinyatakan sebagai salah satu santri dari pondok yang beliau pimpin Pemuda yang dimaksud itu adalah Abdul Wahab Hasbullah Yang menjadi salah satu pendiri NU Ternyata apa yang diprediksi oleh Sekolil menjadi kenyataan Abdul Wahab Hasbullah benar-benar menjadi macan NU Itulah pengalaman dari beberapa murid Sekolil tentang Karoma Sekolil Semoga bermanfaat untuk kita semua Dinyatkan jantungmu dengan jikrullah Jangan lupa bahagia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.